malah kakek saya itu pernah berhipotesa itu kadang-kadang maaf kehidupan kalau ada homo-homo atau gay di Minangkabau itu bisa saja diawali dari rumah pembunjangan itu katanya kok bisa? dari tinggalnya dari juara satu saya semangat kali? iya ketika juara satu masih merah juga yang bawah itu dia bukan mencuri jadi memberi pahala orang yang punya buah saya jujur akui saya itu sampai tamat sebab gak lancar membaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sejarawan di Minangkabau beliau adalah Profesor Dr. Kusti Asnan betul betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hari ini sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat dan semangat dan semangat serta segar sesegarnya hari ini tadi-tadi sudah disinari oleh mentari iya setelah beberapa hari kita Sumatera Barat mendung kelam dan hujan Sahabat Budaya di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masa kecil Profesor mungkin belum pernah kita mengetahui bagaimana keseharian pada waktu kecil karena kami pingin ada pelajaran-pelajaran budaya yang bisa beliau sampaikan mengingat masa lalu beliau Prof kalau boleh berbagi Profesor lahir di mana dan kecilnya masa kecil di mana terima kasih Bu Tari Sahabat Budaya di Nusantara atau dimanapun podcast kita ini bisa didengar dan ditangkap menarik sekali dan saya ingin menceritakan juga masa kecil saya ini karena untuk kisah-kisah selanjutnya hidup saya selanjutnya sangat dintukan oleh masa kecil saya benar saya memang dilahirkan di Lubuk Sekaping Kabupaten Pasaman itu di daerah atau bagian utara dari daerah Budaya Minangkabau atau Provinsi Sumatera Barat Lubuk Sekaping itu secara administratif kecamatan dan kampung kecilnya itu Nagari Pauh namanya Pauh namanya saya dilahirkan di sana dan dari orang tua saya ibu saya guru dan bapak saya pegawai negeri asli Minang asli Minang tapi ibu saya dari Lubuk Sekaping bapak saya dari Padang setelahnya jadi agak jauh juga letak yang satu pesisir satu pesisir satu darik ibu saya guru bapak saya pegawai negeri dan pegawai negeri rendahan ini saya ingat sekali dan ini besar sekali artinya bagi saya beliau pegawai negeri rendahan di kantor bupati dan ibu saya guru guru SD dan saya anak tertua dari dua bersaudara jadi ibu saya bapak saya itu sudah KB sebelum KB sebelum ada program KB padahal tahun berapa itu ya ada tahun 60an ya jadi meniru logo Semen Padang kami telah melakukan sebelum yang lain memikirkan jadi ibu saya seperti itu cerita dulu jadi mereka telah KB sebelum pemerintah memprogramkan KB dan masa kecil saya di kampung dan saya di kampung dari lahir sampai SMA jadi otomatis saya itu anak-anak kampung dididik secara tradisional di kampung tidak keluar-keluar jadi saya merantau itu memang setelah teman SMA jadi suasana kampung yang terkurung di kampung di lubuk skaping dalam waktu yang cukup lama itu mungkin besar juga pengaruhnya nanti setelah saya dewasa jadi mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara ada kebiasaan di masa Keteminang pada waktu itu yaitu kehidupan surau jadi biasanya anak laki-laki itu menjelang akhir balik kadang-kadang malah sebelum akhir balik itu sudah tidur disuruh dan profesor pasti mengalami itu ya saya ini menarik juga kesan saya saya dan ibu itu tinggal di rumah rumah gadang betulnya bukan rumah gadang dalam konsep astritekturnya kayak rumah adat tapi rumah gadang itu maksudnya rumah dimana kakek saya dan nenek saya tinggal disana etek-etek saya juga tinggal disana ibu saya tinggal disana jadi rumah gadang itu sebuah rumah yang diisi oleh tiga atau empat keluarga jadi banyak sekali isi rumahnya dimana kakek saya sampai saya SMA itu masih hidup dan kakek saya itu orang tani tapi keluarganya termasuk keluarga yang terdidik dan adik-adiknya itu jadi orang semuanya jadi orangnya ada yang jadi guru jadi kepala sekolah pada anggota DPRD sumber juga jadi dia aja yang mungkin karena anak tua waktu dulu mungkin dimanjakan oleh orang tuanya atau mungkin agak ikut ikut jaman waktu itu sehingga gak sekolah dia tapi pembacanya bagus hobi membaca terus hobi membaca dia kakek saya itu dan banyak sekali buku-buku di rumah sewaktu saya kecil jadi profesor dari kecil sudah terbiasa baca buku dia gak menyuruh tapi dikasih aja buku apa bacaan profesor waktu itu waktu kecil saya ingat sekali banyak sekali buku-buku novel-novel luar negeri sudah ada di rumah saya waktu kecil itu udah nyala api di malam kutub lima pemburu di Siberia pokoknya buku-buku tahun 50-an 60-an itu ada di rumah saya waktu kecil-kecil jadi nanti ceritakan ceritakan lagi kata kakek saya itu jadi kayak gitu cara dia mengajar saya membaca waktu kecil-kecil masih SD saya udah baca buku-buku novel luar negeri waktu kecil itu kemudian ini yang menarik waktu kecil itu rumah saya itu ada surau tapi anak-anak muda di kampung atau anak yakil Bali itu bukan tidur di surau mereka tapi tidur di rumah pembujangan oh ada rumah pembujangan jadi kan dalam ada menangkap anak-anak yakil Bali ada yang tidur di surau ada yang tidur di rumah pembujangan tapi di kampung saya itu rumah pembujangan yang populer dan saya itu agak dibanti-banti agak ya bukan strik kali sangat tidak disarankan oleh kakek saya tidur di rumah pembujangan tadi kenapa? kakek saya itu bukan pikiran seperti tadi itu karena mungkin dia mantan rumah pembujangan juga dulunya dan tahu banyak sekali cerita-cerita yang tentang bagusnya aspek positifnya rumah pembujangan tapi aspek negatifnya juga contohnya bro? contohnya dia katakan pada saya dan itu ini gak apa-apa kita buka dalam kesempatan ini rumah pembujangan itu adalah rumah dimana kan laki-laki aja tinggal di sana semuanya dan itu hal-hal yang bersifat kadang-kadang agak saru itu kadang-kadang terjadi di sana jadi malah kakek saya itu pernah berhipotesa itu kadang-kadang maaf kehidupan kalau ada homo-homo atau gay di Minangkabau itu bisa saja diawali dari rumah pembujangan itu katanya dimana kalau malam hari kakek saya pernah ngomong malam hari ketika lampu udah mati itu kan bisa saja terjadi hal-hal yang gak mungkin terjadi antara laki-laki kadang-kadang lelok sama dia sama dia itu kata dan ternyata itu buku Muma Rajab kalau kita baca semesta kecil di kampung itu kan sedangkan mencegup orang mandi dari rumah pembujangan dari mushalah itu kan juga terjadi dan cerita-cerita fantasi-cerita para laki yang bisa menghadirkan fantasi itu bisa dan hadir di rumah pembujangan atau di surau dan di rumah pembujangan atau surau itu kan juga tidur orang-orang macam-macam ragam para duda orang-orang muda yang telah berpengalaman dalam dunia seksual macam-macam tidur di sana dan mereka bercerita itu bu saya kan pernah juga pernah tidur di rumah pembujangan saya saya memang mendengar cerita-cerita menjelang tidur lampu udah mati itu orang-orang yang udah senior itu duda-duda atau mantan-mantan orang yang berkeluarga cerita tentang pengalaman mereka yang kadang-kadang tidak pantas didengar oleh anak-anak baru Akhilbali itu menimbulkan fantasi makanya kakek saya itu mungkin saya memang beberapa kali tidur di rumah pembujangan tapi tidak rutin bukan rumah pembujangan saya sehingga kakek saya agak cenderung mengarahkan saya untuk membaca buku tapi mengizinkan saya pergi melala kemana-mana kalau siang hari itu melala pergilah itu kelebihan kakek saya jadi saya bukan termasuk salah satu anak-anak kampung saya yang tidur di rumah pembujangan pada masa saya kecil tapi saya pernah tidur di rumah pembujangan jadi memang mungkin pengalaman kakek sebetulnya kalau saya bilang kakek sudah pola pikirnya luar biasa pada masa itu saya jujur saja saya katakan yang cukup besar pengaruhnya dalam batin dan jiwa saya itu kakek karena kami tinggal di rumah kadang tadi dan kakek itu concern sekali dengan anak-anak cucu kalau rapor terima rapor itu yang pertama kali melihat itu kakek ibu saya bapak saya pernah rapor ini satu lagi yang saya ingin sampaikan masa kecil saya juga saya juga pernah saya gak katakan tinggal kelas tapi pendalaman materi Prof. Gusti Anand menceritakan ya saya pernah tinggal kelas tapi ketika orang bertanya apalagi anak saya sekarang ya pernah gak pernah pendalaman materi itu jangan jadi saya sampai ini satu lagi yang saya ingin sampaikan masa kecil saya juga saya juga pernah saya gak katakan tinggal kelas tapi pendalaman materi Prof. Gusti Anand menceritakan ya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya tinggal itu boleh katakan saya gak pernah lihat rapor itu apa isi rapor itu gak pernah jadi memang pengennya main aja main aja terus melala kemana-mana rapor lihat sama kakek tadi kakek saya tuh bilang itu bagusnya dia dia gak marah tapi tanya-tanya bak kok merah berhitung itu kan berhitung membaca yang selalu merah itu kan di paling bawah di rapor lama itu bapak ibu dan sahabat muda semuanya itu bagian agak attitude karakter di bawah sepan santun tata-tata itu merah selalu berarti berhasil nakal dulu selalu merah sampai saya tinggal bahkan saya dapat juara 1 jadi aneh-aneh setelah saya tinggal kelas pendalaman materi tahun depannya saya juara 1 kok bisa dari tinggal dari juara 1 saya semangat kali ketika juara 1 masih merah juga yang bawah itu jadi itu jadi kalau untuk orangnya memang demikian tapi jelas setelah juara 1 itu saya tetap juara 1 mungkin sampai kelas 6 sampai lulus kelas 6 itu yang tahun terakhir itu gak juara 1 saya juara 2 itu yang saya kok bisa bisa mengubah profesor yang sebelumnya dari merah terus kemudian jadi juara 1 dan sopan juga gak baik kali gak sopan kali juga tapi memang ilmunya berhitungnya berarti udah bagus jadi memang ada jadi yang saya lakukan memainkan lah tapi sampai di rumah belajar kata kakek itu belajar ulang lagi jadi saya mulai belajar itu setelah tinggal kelas tadi mulai mulai ada perbaikan dan masih melala masih pergi pulang sekolah itu makan taruh tas kan pergi melala kalau melala ngapain prof main apa saya gak punya sapi tapi saya selalu menemani kawan yang punya sapi mengembala saya senang sekali mengembala dengan mereka bercerita dengan mereka dan juga bercerita dengan orang-orang yang kami temukan di lapangan di sawah di jadi memang udah udah ada bakat nih untuk apa namanya wawancara melakukan pelitian pulang sekolah itu melala dan menemani kawan yang punya sapi itu hobi saya itu jadi saya ikuti mereka punya sapi dan di sawah-sawah itu kami kadang ngomong-ngomong dengan orang-orang tua di ladang-ladang tapi kalau ada tebu orang kita ambil juga lah buah-buah orang yang tergantung yang punya masak itu kenakan anak zaman dulu itu kan buah masak diambil terus malam kalau bakar-bakar istilahnya bukan kita mengambil tapi memberi pahala bagi orang yang punya itu istilahnya dan ternyata istilah ini satu mukaan juga tadi ini ungkapan orang dahulu mungkin saya kan dapat cerita peluat mungkin dari waktu anak-anak ternyata Mama Rajab juga mengatakan demikian setelah saya dewasa kita baca buku Mama Rajab dia bukan mencuri jadi memberi pahala orang yang punya buah itu itu ungkapan-ungkapan kecil saya pikir ini ada di kampung-kampung dahulunya dan ya seperti lain-lain lah menangkap belut pancing-pancing belut menangkap ikan pokoknya kalau dan sholat tidak pernah maksudnya kalau sudah asar itu boleh katakan lupa saja sholat itu semua maghrib baru sholat lagi nanti waktu kanak-kanak asar saya pikir mungkin sampai apa itu latif tidak pernah asar dulunya waktu kecil karena main lain terus tapi kan gini sahabat budaya di seluruh Nusantara kampung profesor adalah di tengah-tengah bukit barisan jadi mungkin banyak sekali mungkin pernah mengenal tanaman-tanaman yang dari situ belajar etobotanida iya obat pasti kalau luka kita kan melala kita pergi memang itu luka dan itu kita usahakan obat sendiri saja itu pasti rupanya luka terjatuh kita obat seperti daun ubi ketila dimakan dikunyah-kunyah kasih ada kawan yang ada agak apa namanya kurapan kasih daun gelingga pokoknya itu kita udah kecil-kecil udah tahu semua jadi pengaturan-pengaturan P3K itu udah dari alam dan saya pikir ini sangat logis dan gampang dikenal oleh anak-anak kampung di samping mereka sama mereka saling berbagi tapi juga ketika bicara dengan pengalaman saya ini ibu dan sahabat budaya semuanya bicara dengan orang-orang tua ketika kita ngomong-ngomong di sawah atau di ladang atau di pondok-pondok itu jadi saya lihat kalau dunia surau dan dunia rumah pembuncangan itulah satu dunia tertentu tapi bicara dengan orang tua di forum yang lain di surau maksudnya di pondok-pondok di ladang-ladang itu dunia yang lain pun lah dan ilmu ilmu yang agak lebih praktis dan agak bisa langsung diimplementasikan itu banyak didapat di dunia orang tua yang di pondok-pondok di ladang-ladang dalam keseharian kita bermincang dengan mereka jadi profesor kan waktu itu misalnya kecil tapi kenapa punya ketertarikan untuk ngobrol dengan orang-orang tua saya senang aja dengan orang tua itu karena mungkin saya ideal type atau ko ideal saya kan kakek saya jadi kalau di rumah kakek dan saya senang bercerita-cerita dan bertanya-tanya pada orang tua dan sering juga mencari lini mereka sebetulnya bisa ceritain gak kenakalan profesor yang paling pada waktu kecil karena biasanya kan kenakalan-kenakalan itu kan bagian dari membentuk diri kita ke depannya mungkin gara-gara itu nakal-nakal itu profesor jadi profesor sepedisi tapi kenakalan saya yang saya pikir itu agak merubah merubah saya juga mungkin itu udah gak tau saya masih SD juga itu mengambil mangga orang tinggi sekali dan teman-teman saya takut ngambil semuanya ngambil mangga tapi saya berani panjat mangga itu tinggi sekali kemudian patah dahannya itu saya takut saya gak takut dahannya itu panjang titik ke ujung itu dan patah dahannya saya jatuh ke bawah jatuh ke bawah sama dahannya itu jatuh ke tanah jatuh ke tanah tinggi sekali dan Alhamdulillah mungkin saya hebat mungkin saya ambil pegang bahan itu melayang ke bawah gini dan itu dibawahkan terbentur kali itu memang agak memang gak susah menapas ya mungkin cukup badan organ-organ tubuh dalam mungkin terbentur kuat sekali itu gak merubah satu itu yang satu mulai saya berpikir mulailah saya mulai sadar bahwa mungkin itu teguran itu pertama kali otomatiknya aja muncul dan pikiran saya ini pasti teguran itu yang pertama dan yang kedua ini juga menarik kita juga pasti mencuri juga mencuri durian malam-malam bukan memberi pahala malam-malam jadi gini malam-malam mencuri durian pahamnya ngambil tuh si Jack tapi di atas dia tidak teriak masa kan si Boyong waktu itu kecil siap-siap ada yang jatuhan tentu dia panggil nama saya besok paginya datang orang punya rumah pada bibu saya disitu sebu yang kilok duriannya tadi malam itu betul itu puncak marahnya puncak marah orang tua saya dan itu titik balik itu mulailah mulai mengurangi mengurangi pahala orang lain saya mulai lakukan saya kurangi gak kurang itu itu gak mulai apa mulai ada muncul keserahan-keserahan apa religius dalam diri saya agak mulai saya agak rajin rajin sholat tapi ibu dan sahabat budaya semuanya saya jujur akui saya itu sampai tamat tidak lancar membaca Al-Quran saya mengaji pergi ke surau tapi hanya pergi dari rumah tidak masuk surau jadi pergi kemana saya melala tapi kan mahrib malam-malam saya pergi malam-malam kemana melala aja saya mau ngaji malam kan disitu banyak hutan sungai kan gelap kalau orang kampung itu gak ada hutan yang gelap-gelap betul bu jadi saya di surau karena gagal di surau dipindahan sama ibu saya ke ada sekolah bertiwi namanya jadi ada guru mereka guru privat itu anak-anak orang kantor belajar ngaji saya dimasukkan ya saya pergi 2-3 kali ngaji habis itu masuk jadi saya itu tempat ngaji saya itu banyak sekali dan sampai tamat SMA ya saya gak lancar membaca Al-Quran mulai 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 lancarnya itu setelah lahir anak saya sudah kuliah di Bremen bayangkan itu jadi umur udah mungkin 30-an umur saat berada di luar Minang di luar negeri gak melompat di masa kecil gak apa-apa sedikit jadi ada perkumpulan Maswa Indonesia se-Jerman Utara di Bremen datang itu pertama kali saya disana diiming-iming eh datang ayo nanti kita kumpul semua Maswa se-Jerman Utara kumpul ada makan-makan katanya dan yang akan makan-makan datang cegak terdengar saya karena lama gak makan Indonesia karena yang datang itu kan pakai keluarga mereka mereka bawa makanan itu istri saya belum datang kumpul makan duduk baru lah kumpul-kumpul itu dimulai dengan baca Al-Quran tadarus katanya astagfirullah mulai baca-baca lima nomor menjelang saya bukawat sakit berut langsung pulang aja lagi bayangan malunya nanti malu gak apa gak lancar kan jadi dua rugi rugi gak makan dan rugi tiket tiket ya tiket kan kita tadi pulang balik beli tapi karena harus pulang beli tiket yang cepat-cepat supaya batal tiket yang itu pulang balik itu satu baru mulai sadar marulah usaha mulai belajar mengaji buk dan alhamdulillah sampai sekarang itu mungkin dah kata berapa kali jadi itu metamorphosis dan evolusi perubahannya benar jadi di kampung mulai kena tegur mungkin tegur langsung dari Allah dan orang tua saya marah membuat saya mulai tobat gak mau mencuri lagi itu yang pertama dan mulai mengurai kenakalan-kenakalan seperti tadi apalagi kita kan juara terus empat lima kelima saya juara jadi kan kadang-kadang guru udah sering juga mengingatkan di kampung kan bahasa Minang bakanglah juara gak nyam jadi contoh lu lah kawan-kawan kamu kan juara mesti jadi contoh juga sama kawan ikuti pula dengan tata tertib sepan santun dan sikap-sikap yang lebih baik itu mulai jadi SD itu udah mulai ada perubahan sampai masuk SMP SMP kan dengan berbagai macam anak-anak yang datang dari berbagai daerah di Dubok Samping itu dulu SMP saya itu anak-anak dari Panti, Tapus, Rau itu datang ke sana sekolahnya dulu kampung profesor itu berapa kilo kira-kira dari Lubok Sikap yang dia Lubok Samping itu betul kan di Lubok Samping ada pauh ada di pusat kotanya itu berarti di kota itu tapi ada kampung itu dalam saya di pinggir sungai rumah saya itu jadi di SMP udah mulai makin beragam kawan-kawan datang dari Tapus Panti, Rau dan itu ada orang Tepanuli dan macam-macam ini mulai baik lah mungkin mulai banyak interaksi mulai banyak kenal dengan kawan-kawan lain di SMA juga makin banyak akhirnya mulai menyadari dan memahami keberagaman mulai mulai ada interaksi dan dialog dan cerita-cerita dengan orang-orang dari kawan-kawan yang bukan sekampung kita akhirnya mulailah apalagi pasaman dan perbatasan jadi lebih multi kultur itu kultur dan itu terasa di SMP dan SMA itu mulai SMA lebih lagi setelah lulus SMA SMA kan masih di pasaman pindah ke sini memang pilihan profesor kan sejarah itu memang pilihan memang pengen jadi sejarawan atau memang pernah punya cita-cita masa kecil waktu nakal dulu pengen jadi apa waktu nakal dulu ya malah waktu kecil-kecil ya pasti menjadi pilot itu anak-anak kecil karena di kampung saya itu kalau kadang-kadang mungkin dua kali dikali satu minggu lalu pesawat dan lewat di kampung saya itu waktu kecil-kecil tapi setelah agak dewasa itu berubah tapi saya memang mimpi itu jadi kalau jadi polisi tentara enggak pernah tapi ingin jadi jaksa atau hakim itu memang pernah saya mimpi kenapa? karena gagah aja karena pake toga pake pangkat-pangkat iya dan polisi saya takut dulu polisi tentara saya takut kali sama mereka entah kenapa ada memori mungkin bapak saya kan orang PRRI iya kan bapak saya orang PRRI dan sering diceritain bahwa waktu bapak saya di hutan itu ibu saya di rumah sering di rumah ibu saya dan rumah keluarga ayah saya itu kan sering di razia tentara merazia saya diceritain sama ibu saya bahwa tentara itu sering masuk ke rumah kita menggeledah tengah malam macam-macam jadi saya takut takut saya dan saya SD itu lalu di kantor polisi tentara itu agak menjauh betul saya enggak mimpi jadi tentara jadi polisi mimpi keluar jaksa hakim itu mimpi saya karena memang orang yang mungkin penegak kehakiman keadilan keadilan itu mimpi saya dulunya jadi memang waktu kecil sudah pernah ketemu jaksa atau hakim iya betul karena saya kan di lubuk sekapi itu kan di senter di kotanya jadi kalau keluar-keluar kan keluar dari kampung saya itu ada kantor kejaksaan oh mereka pakai pangkat-pangkat jadi anak kecil melihat pangkat-pangkat kan hobi tapi enggak polisi enggak tentara tapi hakim itu atau jaksa itu memang pernah jadi satu lagi ada orang kampung saya yang jadi jaksa hakim itu kaya jadi mesafing gagah itu dia kaya istrinya cantik anaknya cantik-cantik juga saya ingin juga mungkin dapat kaya gagah mungkin dapat istri cantik anak cantik-cantik jadi pilihannya berarti makanya beluh hukum saya yang pertama hukum yang pertama dan saya yakin dulu sana bukannya kan juara dulu oh iya di SMP SMA tapi lima besar maksud saya lima besar tidak selalu tapi itu PMP saya merah dulu buk masih dulu PMP ya dulu kelajaran PMP PMP itu wajib itu tapi merah juga itu sampai lima atau berapa salah saya makanya biasa nomor satu nomor dua nomor tiga karena PMP merah pmp kan sama dengan sepan santun tata-tata macam-macamnya dulu PMP pendidikan moral Pancasila dia kurang bermoral saya dulu-dulu itu jadi saya yakin lulus di hukum ternyata tidak saya pilih hukum sosiologi jadi kalau zaman dulu itu Profesor kalau zaman saya kan MPTN sekarang SPN kami namanya Perintis dulu Perintis Perintis 1 kan UITB Perintis 2 kita Perintis 3 yang itu tingkat tingkat unan itu Perintis 3 saya pilih pilihan pertama hukum dan saya aku lulus di sana maka pilih 2-3 itu sosiologi dan sejarah ini enggak betul enggak enggak ada sedikit pun akan enggak kan tulis disini bayangan saya aku yakin saya lulus di hukum enggak tahu saya kenapa PD kali saya PDOD ya percaya diri overdosis PDOD karena udah terbayang sama saya jadi hakim atau jadi apa dulu itu memang panah itu dalam pikiran saya enggak pernah bayangkan sosiologi di sejarah tapi di usan sejarah terima jadi dalam bayangkan kalau jelas hukum berarti ini enggak dipikir yang sosiologi dengan sejarah itu asal tulis saja asal tulis saja tapi memang minat sejarah sudah ada juga karena kakek saya tadi cerita banyak sekali tentang sejarah minat mendengar dan mungkin nilai-nilai untuk IPS sejarah saya itu cukup bagus juga enggak merah waktu sekolah enggak enggak itu bagus dan pemain sejarah saya cukup bagus saya sering mencerita-cerita dengan kawan tentang sejarah kan ngomong-ngomong waktu dipandang-pandang rumput pengembalak saya sering cerita cerita yuk cerita saya cerita itu kakek saya itu di langganan Singgalang dulu waktu saya kecil dari 70-an itu sudah ada Singgalang di rumah lingganan kami jadi mungkin di kampung di kampung kami itu keluarga kakek itu satu jadi kan dua kali itu Rabu Kamis Rabu Sabtu kalau enggak salah saya atau 70-an itu terbit Singgalang kan dua kali satu minggu jadi saya baca itu cerita-cerita bersambung di sana buku cerita itu saya baca kakek saya pecoh kok ceritaan itulah salah satu sahabat budaya di seluruh santara mungkin ini adalah salah satu cara bagaimana meningkatkan minat baca literasi mendidik literasi di anak-anak jadi kalau sekarang kan dibeliin buku tapi enggak diseru mendengar ceritain lagi apa yang pakek tadi apa yang pakek tadi cerituan itu yang kakek saya dan itu berlangsung dalam waktu yang lama jadi saya tidak hanya membaca tapi ada dilatih pula untuk menyampaikan kembali apa yang dibaca performance untuk bicara di depan dan saya lakukan juga kepada kawan-kawan waktu di Padang Gembala itu kan kadang ngumpul-ngumpul di pondok-pondok atau di mana saya cerita sama mereka tadi dengan Mbak Coko ceritain ini saya ceritakan lagi sama mereka itu awalnya jadi sejarah ketika diterima di sejarah saya bersyukur juga saya enggak kecewa enggak tidak saya tidak kecewa apalagi setahu saya angkatan saya itu yang diterima di UNAN itu hanya tiga orang diterima di UNAN tiga semua jurusan satu kabupaten enggak satu SMA tapi di UKIP waktu itu banyak sekali tapi dua hanya tiga saya satu di ilmu sosial ini dua di ilmu alam makanya saya bersyukur juga makanya bangga juga waktu pulang pun kadang-kadang juga jalan itu gagal lah enggak rasanya karena kita terima di UNAN UNAN itu sudah luar biasa pada masa itu dan enggak mimpi bagaimana bentuk UNAN bentuk sejarah dan itu dilecehkan tapi memang dilecehkan juga saya ada mama atau ibu dari seorang kawan saya yang anak terima di di sebuah di Jawa enggak usah sebut di mana dikatakan kejadian sama sejarah itu dibilang sama etik saya dibilangnya itu memang betul bro jadi banyak yang jadi kalau pulang di sejarah jadi apa makanya itu disampaikan kepada etik saya oleh ibu dari kawan saya anaknya terima di sebuah universitas di Jawa jadi dia bilang jadi hanya kalau terima di betul dia memang betul dilecehkan tapi saya berkata dan bertekad apalagi memang saya diajarkan untuk bersyukur dalam tanda ketip ini bersyukur apapun yang dia dapat bersyukur apalagi di undang waktu itu ibu saya itu sangat bersyukur eh potong ayam itu bu berdoa gara-gara syukuran jadi ibu saya itu happy kali karena dia enggak pernah membayangkan terima kuliah di undang itu syukuran itu di undang pula orang-orang syia jadi saya itu didoakan bu jadi saya didoakan kuliah di undang itu kusuk kali doa saya waktu itu mengaminkan mengaminkan tapi berkanya kan luar biasa ini kan akibat doa doa yang di undang dulu saya didoakan dan katanya bapak saya itu selalu mendoakan dari kakak-kakak kakak bapak saya itu cerita-cerita mana-mana saya terus kuliah di undang jadi itu membuat spirit saya lagi untuk mempertanggungjawabkan cerita-cerita kakak bapak saya itu yang mengotak kemana-mana anaknya kuliah di undang itu saya malu nanti bapak saya sudah cerita ini sama orang nanti gak saya gagal itu menyemangati juga iya sahabat budaya di seluruh Nusantara inilah cerita singkat terkait dengan masa kecil Profesor Gusti Adnan jadi dari cerita-cerita beliolah kita bisa lihat bahwa pendidikan masa kecil itu penting dan bagaimana mengenalkan budaya-budaya literasi sehingga menjadi seorang profesor dan sejarawan yang dimiliki oleh Menangkabau seperti Profesor Gusti Adnan ini sahabat budaya di seluruh Nusantara inilah bincang-bincang kita dan lain kali kita akan mengulik yang lebih menarik lagi terkait dengan apa itu kenapa kok mau masuk sejarah dan mau jadi apa kalau misalnya masuk sejarah terima kasih salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh